Direstui Ritwan Kamil, pengakuan Zara anak eks-gubernur Jabar lepas hijab, sudah diskusi panjang dengan keluarga. Jamilia Laetitia Azahra atau yang akrab dipanggil Zara, putri dari politisi Ritwan Kamil dan Atalia Prarathia, kini bikin netizen heboh tatkalah ia memberitahu keputusan besarnya, yakni menanggalkan hijab pada sebuah unggahan yang ia bagikan pada Instagram terbarunya. Postingan tersebut berupa tulisan panjang, Zara menyampaikan bila keputusannya untuk melepas hijab itu, pasca dirinya melakukan sejumlah pertimbangan serta diskusi panjang dengan keluarga. Hai semuanya, setelah banyak pertimbangan dan diskusi yang sangat amat panjang dengan keluarga aku, aku memutuskan untuk melepas kerudungku, ungkapnya mengawali unggahan tersebut. Zara pun mengungkapkan alasannya untuk melepas hijab. Adik dari mendiang Emeril Khan Mumtaz ini sempat berucap bila dirinya tidak mau membohongi orang lain dan cara inilah yang ia nilai untuk bersikap jujur. Lantaran, ia pun tak suka dibohongi. Gadis yang kini mengenyam pendidikan di Into Newcastle University, Inggris, meminta netizen supaya tidak mempunyai ekspektasi yang berlebihan kepadanya. Menurut Zara, apabila di kemudian hari ia menggunakan hijab lagi, hal itu mesti datang dari pencarian keyakinan sebab dirinya sendiri. Ijinkan aku memulai perjalanan ini dengan caraku sendiri, karena bagi aku secara personal, seorang Muslim yang baik adalah mereka yang melalukan syariat ajaran agama dari hati, tuturnya. Kemudian, Zara juga meminta netizen agar tak menyalahkan kedua orang tuanya atas pilihan besarnya ini. Menurutnya, ayah dan ibunya sudah berhasil untuk mendidiknya menjadi seorang wanita yang cerdas, berkarakter serta beragama. Zara pun menyampaikan, bila ini adalah pilihannya sendiri, serta ia melakukannya di mana momentum kalah kedua orang tuanya tengah masa tenang serta bulan suci Ramadan. Sontak saja, hal besar yang dipilih Zara lantas menuai beragam reaksi dari netizen. Tak ayal, ia pun bakal memahami atas banyaknya komentar negatif yang dilontarkan kepadanya atas pengakuannya itu. Minta maaf sama bapak kamu ajazar, karena dosanya yang nanggung bapak kamu, ucap netizen. Minta maafnya sama Allah kak Zara, bukan sama kita-kita, kita manusia gak ada hak untuk mengatur atau menghakimi keputusan seseorang, tapi Allah berhak. Minta maaf sama Allah ya, ungkap netizen lain. Gak papa Zara, keputusan ini pastilah atas pertimbangan yang panjang dan gak kudah. Gak usah dengerin apa kata orang, bukan tugas kamu menyenangkan semua orang, jadilah dirimu sendiri. Semoga Allah senantiasa melindungi kamu di sana. It's okay neng Zara enjoy the process. Timpal netizen lainnya.